Selamat sore saudara-saudara semuanya, shalom, shalom, wah luar biasa, bagaimana keadaannya hari ini sehat, sehat, luar biasa, bagaimana tugas online nya untuk anak-anak remaja, wah sungguh luar biasa, melelahkan sekali, tetapi juga menyenangkan. Oke, ibadah kita kali ini tuh berbeda banget, kenapa? Karena ibadah kita dilaksanakan dengan online atau siara, baik kita akan memulai setiap ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama tutup mata kita, kita bersama-sama lipat kedua tangan kita, kita mau bersama-sama berdoa menghadap hadirat Tuhan. Selamat sore Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap anugerahmu, untuk setiap kasih setiangmu Bapak yang kau berikan kepada kami saat ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, ketika pada kesempatan kali ini, engkau izinkan kami untuk dapat beribadah, walaupun dengan online Tuhan, tetapi kami percaya bahwa ketika kami bisa bersatu, ketika kami memiliki niat untuk belajar akan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa engkau hadir tempat ini, kamu berkati setiap kami. Tuhan kami tahu, sedang terjadi banyak bencana di luar sana Tuhan, yang mungkin kami tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami terus berdoa, ketika kami terus percaya kepadamu Bapak. Pasti ada sesuatu yang akan terjadi, ada sesuatu yang nyata, yang kau berikan kepada kami Tuhan. Akan ada pelangi kasih Tuhan yang nampak, yang nyata bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, kau adalah sumber kekuatan kami, engkau sumber penolong kami, engkau pelindungan kami. Apa yang kami alami saat ini Tuhan, mungkin kami tidak mengerti. Tetapi nanti Tuhan, kau akan nyatakan. Kita pujikan, kau lagi kasihnya. Apa yang kau alami kini, mungkin tak dapat, engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami, tak melepihi kekuatanmu. Tuhanmu, Tuhanmu, tak akan memberi ular beratmu. Pada yang lihat roti, saat Tuhan, tanamkan di hati, ingat semua yang Tuhan beri. Tuhanmu, tak akan menikmati. Tamang Tuhan, sedang merindabya. Suatu karyana, agung mulia saatnya. Dan tiba nanti kau lihat pelangi kasihnya Kita mau bersama soal bujikan lagu ini dari awal kembali Apa yang kau alami kini mungkin tak depan Engkau mengerti cobaan yang engkau alami Tak mempilih kekuatanmu Tuhanku tak akan memberi ular beratku Para yang minta roti Satu hal tanamkan di hati Indah semua yang Tuhan di tangan Tuhan Tangan Tuhan Sedang merendah Suatu karya yang agung mulia Saat takkan tiba nanti Kau lihat pelangi kasihnya Tuhan 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 Sedang merendah Suatu karya yang agung mulia Saat takkan tiba nanti Kau lihat pelangi kasihnya 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 Saya sungguh bersyukur Ketika kami bisa bersekutu Tuhan denganmu Ketika kami bisa belajar Untuk mengerti setiap kebaikanmu Tuhan Melalui firman Dan kira yang kau berkati Tuhan Setiap ibadah remaja pada hari ini Kira yang kau lancarkan setiap acara kami Dari awal Pertengahan hingga akhir nanti Tuhan Kau juga berdoa Setiap membicara kami Tuhan Yesus berikan hikmat Tuhan berikan kelancaran Tuhan Dalam menyampaikan firman Tuhan Dan dapat kami pegang Tuhan Sebagai pedoman dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Amin Amin Baik Saat ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan Kita bangkit berdiri Bangkit berdiri Bu Kita mau bersama-sama pucikan di Badai Topan Dunia. Bisa Nabi bertepuk tangan? Di Badai Topan Dunia. Tuhanlah perlindungan-ku. Benda di goncang semesta. Tuhanlah perlindungan-ku. Ya, Yesus gunung matu di dunia. Di dunia, di dunia. Ya, Yesus gunung matu di dunia. Tempat berlindung yang teguh. Kita mau bersama-sama bergoyang. Di rumah. Kita sedikit senap. Kita lah pucikan di Badai Topan Dunia. Di Badai Topan Dunia. Tuhanlah perlindungan-ku. Benda di goncang semesta. Tuhanlah perlindungan-ku. Ya, Yesus gunung matu di dunia. Di dunia, di dunia. Ya, Yesus gunung matu di dunia. Tempat berlindung yang teguh. Ya, Yesus gunung matu di dunia. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung. Tempat berlindung. Luar biasa. Semangat. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan kembali Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Kita mau siapkan hati kita Kita mau siapkan pikiran kita Kita mau mempersiapkan hati kita Untuk menerima firman Tuhan Kembali kami menghadap ke hadiratmu Yesus Kami mengucapkan terima kasih Untuk setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami Mungkin selama seminggu ke belakang Tuhan Kami sudah melakukan setiap aktivitas kami Kau yang mengejarkan setiap tugas-tugas kami Dan saat ini kau berikan kesempatan bagi kami Untuk bisa bersama-sama bersekutu denganmu Bersama-sama memberkatkan hati kami Biar hanya engkau yang kami andalkan saja Bapak Biarlah hanya engkau yang kami tinggikan Tuhan Dan hanyalah namamu yang kami puji Yang kami muliakan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau yang engkau bersama-sama bersekutu dengan Tuhan Ucapkan terima kasih Tuhan Ucapkan kami bersyukur Tuhan Ucapkan haleluya Ucapkan haleluya Ucapkan terima kasih Tuhan Ucapkan terima kasih Tuhan Ucapkan terima kasih Tuhan Ucapkan terima kasih Tuhan Kita mulai sama-sama angkat satu buah puji Ucapkan terima kasih Tuhan Engkau Tuhan yang setia Waktumu selalu yang terbaik Engkau Tuhan sandaranku Dan ku hanya akan berharap Padamu engkau Tuhan Engkau Tuhan yang setia Waktumu selalu yang terbaik Engkau Tuhan Engkau Tuhan sandaranku Dan ku hanya akan berharap Padamu Satu-satunya Satu-satunya yang kuandakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang ku percaya Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Satu-satunya yang ku percaya Tuhan pemuliku Kita wujikan lagu ini Dari Satu-satunya yang ku percaya Waktumu selalu yang terbaik Oh Tuhan Engkau Tuhan Sandaranku Sandaranku Dan ku hanyalah Berharap padamu Satu-satunya Satu-satunya yang kuandakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang ku percaya Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan Tuhan penyambuku Tuhan 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 penyambuku Satu-satunya yang kuandakan Satu-satunya yang ku percaya Biaya Biaya namamu Tuhan 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 Satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuku Tuhan pemuli ku katakan satu-satunya Satunya yang ku ada Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang ku andakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuku Tuhan pemuli ku Engkau Tuhan memberkati Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuku Tuhan pemuli ku Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuku Tuhan penyembuku Terima kasih Terima kasih Tuhan Untuk setiap Untuk setiap kasih sayangmu Untuk setiap pengorbananmu Tuhan bagi kami Sungguh Sungguh tidak ternilai Tuhan Ketika Engkau Ketika Engkau rela mati Untuk menembus dosa kami baru Tuhan Dan biarlah kami saat ini Tuhan Menjadi anakmu Yang siap Mendengarkan Setiap kebaikanmu Biarkan kami Dipenuhi Oleh sukacita Oleh kasih Tuhan Sehingga kami Dapat mendengarkan Tuhan Setiap kebaikanmu Setiap perbuatanmu Yang ajaib Tuhan Biar dapat menjadi pedoman Di dalam hidup kami Kami serahkan Tuhan semuanya Dalam tahan kuasamu Karena Engkau memberkati Setiap pembicara Ibadah pada hari ini Kau berikan hikmat Kau berikan kebijaksanaan Sehingga dapat Menyampaikan Firmanmu Dengan baik Terima kasih Tuhan Inilah doa kami Kau yang mau serahkan Kediatan kuasamu Amin di dosa dan San kami Tuhan Kami hanya mau serahkan Kedalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Haleluya Amin Sudah? Sudah Ibu Baik Teman-teman remaja Yang saya sayangi Dan saya banggakan Memang hari Sabtu ini Berbeda dengan Sabtu-Sabtu yang lain Karena hari ini Kita Apa ya Berkebaktian Tetapi dengan cara yang berbeda Kalau bahasa kerennya tadi apa? Lintang Online Oh iya online Oke Baik kita akan bersama-sama Belajar firman Tuhan Kita buka Alkitab kita Kita akan belajar firman Tuhan Yang terambil dari kitab 1 Korintus 15 Kita baca ayat yang ke 31 Sampai dengan yang ke 34 Saya akan membaca Mengawali Nanti kalian berempat Melanjutkan ya Baik Sekali lagi 1 Korintus 15 Ayat 31 Sampai 34 Demikian bunyi firman Tuhan Saudara-saudara Tiap-tiap hari Aku berhadapan dengan maut Demi kebanggaanku Akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita Aku katakan Bahwa hal ini Benar Kalau hanya berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan manusia saja Aku telah berjuang Melawan binatang buas di Efesus Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan Maka Marilah kita makan dan minum Sebab Besok kita mati Janganlah kamu sesat Pergaulan yang buruk Merusakkan kebiasaan yang baik Sadarlah kembali sebaik-baiknya Dan jangan berbuat dosa lagi Ada diantara kamu Ada diantara kamu yang tidak mengenal Allah Sebab hal ini Kukatakan Supaya kamu merasa malu Oke Kita akan ulang Dan kita akan baca bersama-sama Di ayat yang ke-33 Kita baca bersama-sama 3 2 1 Janganlah kamu sesat Pergaulan yang buruk Merusakkan kebiasaan yang baik Oke Oke saya punya sebuah ilustrasi Saya yakin Remaja semua tahu Tokoh dari film Yaitu Bernama siapa kira-kira? Tidak tahu ya Oke Kalau kemarin kita berbicara tentang roti dan Apa? Apa Baskoro? Roti dan apa? Kita hari Sabtu bicara Roti dan mentega Oke Terus sekarang kita akan berbicara tentang tokoh film Yang sangat Sebetulnya anak orangnya gagah Ganteng Siapa dia? Tetapi suka gandulan Tarsan Kenal dengan Tarsan Dela Oh Lintang tidak kenal juga Oh saya yang kenal berarti Karena saya temannya Ya baik Kita akan lanjutkan firman kita hari ini Kita tidak usah tegang ya Biasa saja Ya toh Ya toh Kita tegang banget toh Baik Saya punya sebuah teman Yaitu saya punya teman Atau kita lihat Pada film Tarsan Kalian tahu siapa itu Tarsan? Tarsan itu adalah anak sebuah keluarga bangsawan sebetulnya Dari Britania Yang ditinggalkan di pantai Afrika oleh para pemberontak saat itu Orang tuanya meninggal ketika ia masih kecil Lalu ia dibesarkan oleh siapa yang membesarkan Tarsan? Siapa? Orangnya gede Hitam Kayak saya Tapi saya tidak hitam loh ya Bumintan cantik kok Ya Orangnya besar Atau hewan ini Berwujud besar Hitam Dan pastinya menakutkan Siapa dia? Kingkong 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 apa? Gorilla? Gorilla kalau Kingkong pada pera Oh sama Yang Kingkong bahasa Jawa, Gorilla bahasa Indonesia Oh tidak Ya oke Tarsan adalah Kingkong Tarsan adalah manusia tetapi Kingkong adalah hewan Oke Terima kasih mas Karena dia diasuh oleh Kingkong Maka otomatis gaya hidup Tarsan juga seperti Kingkong Tidak mungkin seperti kita Nah Walaupun dia manusia Oleh sebab itulah Jika kita bergaul dengan orang yang salah Maka hidup kita akan salah Tetapi jika kita bergaul dengan orang-orang baik Maka hidup kita juga akan menjadi baik Seperti yang terdapat pada 1 Korintus 15 Khususnya di ayat yang ke 33 Menasehati kita semua bahwa Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik Kalau dalam bahasa Jawa ada pepatah yang sangat mengerikan ya Medeni Apa kira-kira? Ojo cerdak kebo bupak Tau kebo? Tau Warnanya apa kebo? Apa kebo warnanya? Hitam tau? Anak kebo soklat Tidak ada ya Kebo hitam ya Ya mas ya Oke Kebo itu hitam Kalau sudah kebo itu jatuh ke lumpur Lalu kita dekat dengan kebo Otomatis badan kita jadi kotor tidak? Ya tentunya jadi kotor Nah itu adalah sebuah ilustrasi yang sangat luar biasa Dimana Tuhan mengingatkan kita bersama Yang terdapat dalam firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat yang ke 33 Lalu inti dari firman Tuhan itu apa? Intinya Pergaulan seperti apa toh yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan Yang pertama yaitu Bergaulah dengan orang bijak Nanti bisa dibaca di Amsal 13 ayat 20 Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak Tetapi siapa berteman dengan orang bebal Dia juga akan menjadi malang atau menjadi bebal Lalu yang kedua Bergaulah dengan orang yang tidak mementingkan diri sendiri Bisa dibaca di Amsal 17 ayat yang ke 17 Seorang sahabat tentunya menaruh kasih setiap waktu Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Seperti cerita hari Sabtu yang saya sampaikan Kita berteman seperti halnya roti dan mentega Kalau kita berteman dengan roti dan mentega Kita harus setia Setia dalam apa? Ya sakit, ya sehat Yang mau senangnya gue luk konco akeh Duitmu akeh gue luk konco okeh banget Yang gordin gue woyowoyo ya Woyowoyo itu apa tau bu? Ya sepokoknya seneng-seneng begitu Tetapi teman yang baik yang seperti apa? Ya saat ada dikala kita susah Dikala kita membutuhkan Nah itu adalah teman yang sejati Baik kita lanjutkan Lalu yang ketiga Bergaulah dengan orang-orang yang saling menguatkan Dan menasehati Yang terdapat dalam Amsal 27 ayat yang ke 5 Sampai dengan yang ke 6 Lebih baik teguran yang nyata-nyata Daripada kasih yang tersembunyi Seorang kawan memukul dengan maksud baik Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah Nah inti dari firman Tuhan pada saat ini Atau kesimpulan firman Tuhan pada saat ini Yaitu kita diingatkan bersama Agar kita boleh Kenal dengan siapa saja Boleh kenal dengan siapapun Dimanapun Kapanpun Tetapi Tapi Untuk bergaul yang lebih baik Memang kita harus pilih Pilih Karena tidak setiap orang yang baik dengan kita Akan juga menjadikan baik kita semua Tetapi ada hal-hal yang perlu kalian kaji Dan perlu kalian belajar di firman ini Bahwa tidak setiap orang bisa berteman dengan kita Secara Apa Jujur 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 Kadang kita temin tidak itu Nah Ini diingatkan kita semua Remaja-remaja Khususnya Yang ditempatkan oleh Tuhan di KKJ Nusuhan ini Semoga dengan pembelajaran kali ini Kita tidak mungkin manusia Kalau kita bergaulnya itu dengan hewan Terus menerus secara intent atau kontinu Pastinya kita juga akan berlaku seperti hewan Tetapi jika kita bergaul secara bijak Kita memilih teman yang baik Tentunya kita akan masuk ke dalam lingkungan yang baik Itu pesan yang diberikan Tuhan bagi kita Selamat belajar Selamat memilih teman yang baik Semoga yang baik itu menjadikan kita kuat Untuk senantiasa mengikut Tuhan Tuhan memberkati kita semua Amin Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak di surga Segala puji dan syukur kami naikkan kehadiratmu Atas semua hal yang sudah Tuhan berikan kepada kami Terkhusus Tuhan firmanmu Terkhusus Tuhan firmanmu di hari Sabtu ini Pada persekutuan doa online Terkhusus Tuhan Haleluya Amin Saya serahkan lagi kepada Lintang Oke Baik Kita Kita akan bersama-sama Persembahan Jadi untuk teman-teman di rumah Bisa mempersiapkan dahulu Persembahannya Nanti untuk minggu selanjutnya Ketika ada remaja kembali bisa dikumpulkan kepada pendahara Kita mau bersama-sama pujikan Betapa kita tidak bersyukur Betapa kita tidak bersyukur Betapa kita tidak bersyukur Bertana air kaya dan subuh Lautnya luas kuningnya makan Ini juga padam Buat kembali bisa dikumpulkan kepada pendahara Terkhusus Tuhan Erat Berkat beruangnya Menurut Tuhan 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 Terkhusus Tuhan Sebaik Sebuah Bukit Terkhusus Tuhan Ewa Tuhan 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 Subuh, lautnya luas, gunungnya maka Menghijau padang, bukit dan lembah Itu semua, terpat karunya Malah yang aku maha kuasa Itu semua, terpat karunya Malah yang aku maha kuasa Baik, telah selesailah ibadah remaja pada hari ini Tapi sebelumnya, kami dari panitia, dari pengurus remaja Mengumumkan bahwa kami ada usda Usda apa, Dela? Usda itu apa? Usaha dana, bu Jadi, kami sedang mencari dana Untuk kegiatan pascah kami Dengan menjual Chicken katsu sama papi kecap Nah, akan setiap minggu akan ada Jadi, teman-teman bisa pesen Ke teman-teman Teman-teman panitia Jadi, yang punya kontaknya bisa aja di PC Langsung, mau pesen ini? Gitu, silahkan Oke, jangan lupa Larisi usaha dana remaja Oke, terima kasih Sampai bertemu kembali di minggu selanjutnya Tuhan berkati Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!